keluhan customer gitu ya, karena apa? karena pernah dengar tidak bahwa ada sebuah tipe pemasaran mode-to-mode atau marketing mode, jadi word-to-word, eh mode-to-mode, eh ya itu kalau gak silahkan jadi, gampangnya misalkan ini, ketika Mbak Ana, misalkan Mbak Ana tuh puas dengan pelayanan perusahaanku gitu kan, kemudian Mbak Ana bilang kan ke temen-temennya bahwa, oh itu loh bagus pelayanannya, itu loh aku bagus, nah beda lagi ketika nanti Mbak Ana gak puas gitu ya, ketika Mbak Ana gak puas, itu kan bilang, oh jangan kesitu, jangan kesitu, nah itu, terus kemudian nanti temennya juga, misalkan Mbak Ana bilang ke Mbak Zian, Mbak Zian udah tau dari Mbak Ana Mbak Zian ngasih tau ke temennya, nah itu seperti itu, nah itu kan bahaya sekali, dan itu adalah bisa di luar kontrol dari perusahaan ya, bisa di luar kontrol dari bisnis, nah itu yang sangat bahaya, namanya mood-to-mode, seperti itu, jadi dari mulut ke mulut, ini sangat, ini ya, sangat, sangat berbahaya, seperti ini, jadi kita harus bagaimana kita menangani secara bagus, keluhan konsumen seperti apa Oke, kemudian Selanjutnya Ini adalah bagaimana kita Menangani keluhan dalam interpersonal Interpersonal itu jika kita menangani keluhan dalam Orang persoalan ya, jadi kita bagaimana Cara kita duduk, seperti itu, bagaimana kita Ekspresi kita, kemudian bagaimana Kita harus tetap Riang, enerjik Bagaimana kita penampilan, bagaimana kita Ramah dan jelas di jalanan Lihat, ini adalah Ini Semua ini kan kita sudah pelajari ya Waktu Mode berapa ini dulu Ketika kita berkomunikasi Secara Lisan Ini kan sangat penting sekali Nah ini, ini adalah salah satunya Bahwa bagaimana kita harus memperhatikan Seperti itu, hal-hal yang Harus kita lakukan ketika kita berkomunikasi secara lisan Kemudian Bahwa ternyata Kita tidak hanya menangani komunikasi Menangani keluhan secara langsung Tapi ada kan Keluhan sering-seringan Kalau kita ada Tapi kan keluhan secara telepon Via telepon seperti itu Nah Ada dua perilaku Dalam menghadapi kritik Biasanya ada orang-orang Orang-orang yang menghadapi kritik Itu biasanya mereka menyerang balik Ya kan Ketika Misalkan kita dikritik Apa Jadi menyerang balik Ada juga yang menghindar Nah, apakah seperti itu Begitu kan Alasan Apakah seperti itu Baik ya Untuk menghadapi kritik Apakah bisa menyelesaikan masalah Seperti itu Apakah Keluhannya bisa tersampaikan Gitu kan Apakah bisa memuaskan Dari belah pihak Seperti ini Bisa Tidak menghindar Antara mbak anda Sama mbak zing Jadi Langkah yang baik Dalam menangani Sebuah keluhan Ketika Via telepon Itu adalah Kita Tetap Kita Bagaimana Kita tetap Terjaga Bagaimana kita bisa Mengkomunikasikan Informasi-informasi Yang dibutuhkan oleh pelanggan Karena itu Kita harus Banyak Mencari informasi Yang banyak Kemudian Nah, ini ada Yang menyetujui kritik Jadi Menyetujui Menyetujui kritik Ya Jadi Sepakat kita Dengan kritik Seperti apa Gitu Jadi Tidak berarti Ini menyerah Seperti itu Jadi Tidak berarti Oh iya Aku salah Bukan seperti itu Tapi Kita Ini ya Jadi kita Lebih Ke arah Berdamai Seperti itu Jadi Baik Itu Mungkin itu Ada kesalahan teknis Di Di pihak kami Misalkan ini Masalah telepon Baik Ada kesalahan teknis Seperti itu Di pihak kami Kemudian Kami Berterima kasih Atas Saran dari itu Gitu kan Supaya ini Kami bisa Apa namanya Bisa semakin meningkatkan Kualitas dari Perusahaan kami Seperti itu Jadi Beda ya Ketika Ya enggak seperti itu Bukan seperti itu Gitu kan Ketika memang Ada saat-saat Tentu Kita harus Istilahnya ini Menyetujui Si titik Bukan berarti kita kalah Tapi kita Leguh Seperti itu Tapi kita harus Menemukan solusi Yang bagus Seperti itu Kita menjelaskan Titik duduk Perkara Seperti apa Kita Oke Oke Yang selanjutnya Itu bagaimana kita Menangani konflik Jadi sebuah penanganan konflik Itu ada sebuah langkah-langkah Yang dapat kita lakukan Jangan lupa Jadi menangani konflik Kita adalah Menangani konflik Dengan mengakomodasi Permintaan Pihak customer Atau menghindari konflik Dengan customer Jadi itu namanya Penanganan secara asertif Jadi Penanganan konflik Disini adalah Lebih kepenanganan secara Asertif Jadi bagaimana Langkah-langkah Untuk menangani konflik Secara asertif Disini Aduh Semoga Langkah-langkahnya adalah Kita Bagaimana kita Menidentifikasi Tujuan yang tidak dicapai Gitu Menidentifikasi Apa-apa yang Tujuan yang tidak dicapai Tujuan yang tidak dicapai Dari pihak Perusahaan Dan juga pihak customer Yang kedua Pilih saat tepat Untuk berbicara Jadi Ada saat-saat tertentu Yang Kita harus memilih Waktu-waktu tertentu Yang Pas Dikunakan Apakah Kita harus Menentukan Apakah Lawan bicara kita Dalam keadaan Seperti apa Seperti itu Untuk bisa menangani Konflik Gitu kan ya Jadi Orang bangun tidur Diajak diskusi Tak mungkin Atau orang yang ngantuk Mungkin Yang sekarang ini Ngantuk Siapa yang ngantuk Sekarang ini Dia ngantuk nih Kalau ngantuk Misalkan seperti itu Juga Tidak bisa ya Tidak bisa Untuk Diajak diskusi Seperti itu Kemudian Yang Ketiga itu adalah Berlatih Membuat Pernyataan Jadi Kita harus Berlatih Jadi kita Berlatih Bagaimana Kita membuat Sebuah Pernyataan Bagaimana Kita Bagaimana Kita jarang Menyatakan Seperti itu Bagaimana Apa yang harus Kita ketatakan Apa yang harus Kita ungkapkan Seperti itu Nah ini Berguna Gitu ya Semua ini Berguna Supaya apa Supaya Bisa Memfasilitasi Permintaan Customer Customer Seperti apa Seperti itu Ya Selanjutnya Nah ini kita langsung Kejatan Baca Dua Adalah Materi Komunikasi Untuk Menangani Keluhan Customer Jadi Jadi Gini Pernah tahu Tidak Jadi Ketika Kita punya Suatu Perusahaan Itu Ketika kita Menangani Sebuah Keluhan Itu ada Keluhan Keluhan Yang Mereka Orang itu Datang Dengan Keluhan Yang sama Jadi Ada Kesamaan Keluhan Dan Dengan Adanya Sebuah Kesamaan Ini Maka Kita Bisa Merangkum Materi Jadi Karena Misalkan Oh Banyak Yang Mengeluh Masalah Misalkan Install Handphone Yang Tidak Bisa Pada Pertama Kalinya Banyak Sekalian Nah Itu Kita Bisa Mersiapkan Materinya Tidak